Intro Siapkan beberapa kulit kelapa yang sudah tua Lalu, pisahkan bagian sabut kelapa dengan bagian kulit terluar dari buah kelapa Kita bisa menggunakan alat bantu apa saja Intro Setelah selesai, jemur sabut kelapa yang sudah kita pisahkan dengan bagian kulit terluar dari buah kelapa Di bawah cerik matahari sampai benar-benar kering Proses ini akan memakan waktu 2 sampai dengan 3 hari Setelah sabut kelapa benar-benar kering, kita potong sabut kelapa menjadi bagian-bagian kecil seperti ini Intro Dan setelah itu, kita akan menghancurkannya menggunakan blender Terima kasih telah menonton! Saring sabut kelapa yang sudah dihancurkan dengan ayakan Makin halus ayakan yang kita gunakan, maka hasilnya akan semakin baik Ini adalah bagian serat dari serabut kelapa yang biasa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan serat fiber Dan ini adalah kokofit yang akan kita gunakan sebagai media tanam ataupun media semai pada tanaman kita Semakin halus ayakan yang kita gunakan, akan meminimalisasi jumlah serat yang terikut ke dalam kokofit kita Terima kasih sudah menyaksikan Dan jangan lupa klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya